Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Sinteyong panggil tujuh pemain abroad tim Nas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024, potensi lolos semifinal? Segenar diketahui, Sinteyong membutuhkan pemain-pemain berkualitas di Piala Asia U23 2024 untuk menutaskan target yang dibebankan PSSI kepadanya. Ketum PSSI Rektohir menarjetkan Sinteyong membawa tim Nas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024. Namun, secara luar biasa, Sinteyong meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicetak tim Nas Indonesia U23, yakni lolos semifinal. Hanya saja, Sinteyong optimistis target menembus semifinal Piala Asia U23 2024 tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain abroad untuk mentas di ajang dua tahunan tersebut. Kabarnya pun, PSSI sudah mulai melobi klub-klub di luar negeri agar melepas sang pemain ke Piala Asia U23 2024. Lantas, siapa saja pemain abroad yang dibidik Sinteyong? Menurut prediksi Garuda Sportivo, pemain-pemain abroad yang dipanggil merupakan personel tim Nas Indonesia di Piala Asia U23 plus Nathan Chuaon. Untuk pemain yang satu ini memang belum sah mendapatkan paspor Indonesia, namun yang bersangkutan tinggal mengambil sumpah WNI saja. Sebanyak tujuh pemain abroad diprediksi dipanggil Sinteyong. Mereka ialah Elkan Bagot, Prata Marhan, Justin Habner, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Sruik. Seperti yang sudah diungkapkan Sinteyong, kehadiran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diakini membuat squad Garuda dapat bersaing di Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024 mendatang, tim Nas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Tim Nas Indonesia U23 pun berambisi lolos ke semifinal. Jika finish tiga besar di turnamen yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 tersebut, squad Garuda muda akan tampil di Olimpia de Paris 2024. Di sisi lain, media Vietnam tak kaget jika Sinteyong antar tim Nas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Media Vietnam, Soedot VN tak kaget jika Sinteyong antar tim Nas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia. Pasalnya, Sinteyong dinilai punya banyak pemain muda berbakat saat ini. Ia, tim Nas Indonesia U23 akan turut ambil bagian di ajang Piala Asia U23 2024. Jelang ajang itu, Sinteyong dinilai punya rasa optimistis tinggi bisa membawa tim Nas U23 berjaya. Rasa percaya diri itu dinilai Soedot VN muncul usai Sinteyong berhasil membawa tim Nas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia 2023. Di ajang Piala Asia 2023, Skuad Garuda memang sukses melaju ke babak 16 besar. Pencapaian ini membawa tim Nas Indonesia mengukir sejarah baru karena untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak 16 besar. Kini Sinteyong dinilai bisa mengukir perjalanan manis juga di Piala Asia U23 2024. Sebab dia punya sederet pemain muda berkualitas diantaranya Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hapner, hingga Rafael Sruik. Bahkan Soedot VN tak kaget jika Sinteyong bisa meloloskan tim Nas Indonesia U23 ke babak semifinal pada ajang itu. Pelatih Indonesia menyatakan perang terhadap Vietnam bermimpi mengulangi prestasi pelatih Pak Hang So, tulis judul Soedot VN. Pelatih Sinteyong tampil sangat percaya diri sekembalinya dari Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023, tim Nas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan melaju ke babak perempat final. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah tim Nas Indonesia masuk babak knockout di turnamen paling bergengsi se-Asia itu. Lanjut laporan tersebut. Di Asia Tenggara, tim dengan performa terbaik di Piala Asia U23 adalah Vietnam U23 di bawah pimpinan pelatih Pak Hang So sejak 2018 dengan prestasi mencapai final. Lanjut Soha.VN Sosok Daniel Klein, kipar asal Bundesliga yang jatuh hati dengan tim Nas Indonesia. Dilansir dari Garuda Sportivo, nama Daniel Klein kini tengah hangat diperbincangkan di tanah air. Ya, kipar kelahiran Jerman keturunan Indonesia itu mengaku membuka hati untuk bisa bermain bersama tim Nas Indonesia. Gabar ketertarikan Daniel Klein membelah tim Nas Indonesia diungkap oleh akun atahmadotreza__85 pada Jumat 2 Februari. Lantas, bagaimana kipar Daniel Klein sejauh ini? Untuk kipar bersama tim, Daniel Klein belum memiliki kipar bersama FC Augsburg. Tercatat, ia memiliki kipar bersama FC Augsburg II atau tim junior dengan catatkan 38 kali kebopulan dan 4 kali green sheet dari 20 pertandingan. Dan terkini, Daniel Klein dipinjamkan ke tim Liga 3 Jerman SV Sennhausen dengan sukses catatkan 1 kali kebopulan dan 2 clean sheet dari 3 pertandingan. Meski tercatat belum mainkan menit bermain di tim senior, Daniel Klein telah berhasil menembul skuad tim Nas Jerman di beberapa kelompok usia. Mulai dari tim Nas U15 Jerman sampai U19 kurun waktu 2016 hingga 2019. Dengan catatan, debut bersama tim Nas U15 pada usia 15 tahun 2 bulan dan 6 hari. Total dari 5 kebopannya bersama tim Nas Jerman, kelompok usia dan Daniel Klein total mampu bukukan 13 pertandingan. Jadi bagaimana pendapat kalian Sobat Sportivo? Cocok gak dimasuk tim Nas Indonesia? Proses perekrutan penggawa tim Nas Indonesia via naturalisasi belum selesai. Nama-nama ini pun segera menyusul. Tim Nas Indonesia baru saja berlagak di Piala Asia 2023. Tim Garuda terhenti di babak 16 besar setelah kalah 0-4 dari tim Nas Australia. Namun tim Nas Indonesia akan kembali beraksi pada Maret mendatang. Ada lagak diajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus dihadapi skuad Asuhan Sinteyong. Belum lama ini, opsi pemain tim Nas Indonesia bertambah lagi. Baik keturunan Belanda, JIS sudah resmi menjadi WNI. Jika sudah pulih dari cedera, JIS sangat mungkin memperkuat tim Nas Indonesia dalam lagak kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Setelah JIS, siapalagi pemain yang akan segera menyusul untuk dinaturalisasi. Berikut daftar lengkapnya. Pertama, Martin Paez. Kiber milik FC Dallas ini sudah berkunjung ke Indonesia pada awal Januari 2024. Saat itu, Paez mulai mengurus dokumen untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Martin Paez diperkirakan akan mampu meningkatkan kualitas penjaga gawang tim Nas Indonesia. Kiber berusia 25 tahun itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Sebelum menjadi kiber utama di FC Dallas, Paez sempat memperkuat beberapa klub level tertinggi Belanda. Ia juga pernah bermain untuk tim kelompok umur The Orange. Kedua, Tom Haye. Tom Haye pun sudah berkunjung ke Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai geladang itu mengunjungi Jakarta pada Desember 2023. Tujuannya jelas yakni untuk memulai pengurusan proses naturalisasinya. Jika berjalan lancar, Haye bisa memperkuat tim Garuda pada Maret mendatang. Kadiran Tom Haye bisa menambah opsi bagi Sinteyong di lini tengah tim Nas Indonesia. Pemain satu ini memiliki kreativitas yang cukup baik. Ketiga, Nathan Chuaon. Ex-pemain Swansea City ini sudah mengunjungi Indonesia pada November silam. Sebenarnya, Nathan sudah dijadwalkan untuk mengambil sumpah janji setia menjadi WNI pada Desember lalu. Nathan Chuaon dijadwalkan menjalani sumpah bersama J.I.Z. Namun saat itu, Urung datang ke Jakarta karena ada keperluan bersama klubnya. Keempat, Ragnar Orat Mangun. Satu lagi pemain yang sudah menjalani proses awal untuk naturalisasi adalah Ragnar Orat Mangun. Pemain satu ini juga sudah berkunjung ke Indonesia. Ia tepatnya berkunjung ke Surabaya pada November 2023. Saat itu, bahkan ia sempat menyaksikan laga Biala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bungtomo. Ragnar Orat Mangun adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang, serang, dan winger. Pemain berusia 26 tahun itu saat ini memperkuat Fortuna Sitar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.